Oke sobat, kita lanjutkan lagi perawatan tanaman peliwah sistem polybag Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mendukung channel saya Dengan cara subscribe, saya doakan rezekinya makin bertambah dan berkah Amin Oke perawatan selanjutnya kita akan melakukan pemupukan Karena tanaman sudah memasuki fase pembungaan atau fase generatif Oke langsung saja untuk pupuk yang saya gunakan adalah NPK 15 captawan Teman-teman bebas bisa gunakan pupuk NPK merek lain Kita kasih lubang dulu Ini nanti pupuk tidak saya campur dengan air Karena hampir setiap hari hujan Untuk dosis pemupukan saya kasih 1 sendok makan Seperti ini untuk satu tanaman Setelah pupuk kita aplikasikan, kita timbun menggunakan tanah Agar tidak terjadi penguapan Yang satu ini masih agak kecil Karena kemarin mati dimakan siput dan langsung saya ganti Tanaman terlihat cukup subur Karena saya kasih pupuk kandang Dan untuk fase pembuahan tetap harus dibantu dengan pupuk kimia Karena saat tanaman mengasuki fase pembuahan Membutuhkan nutrisi yang cukup tinggi Setelah pemupukan menggunakan pupuk kimia Tetap kita harus memberi pupuk kandang Agar tanah yang berada di dalam polybag tetap gembur dan sehat Saya cuma tanam 3 polybag Karena halaman rumah saya sempit Yang penting bisa memenuhi request teman-teman Untuk membuatkan video cara menanam beli was sistem polybag Terima kasih secukupnya saja Untuk pupuk organik makin banyak makin bagus Selanjutnya kita kasih batu di sekitar tanaman Agar tanah selalu lembab dan tidak ditumbuhi rumput Oke Dan seperti inilah kondisi tanaman yang sudah berumur 35 hari Tanaman terlihat subur Sudah mulai terlihat Pentil atau bakar buah Daunya cukup bagus Tanaman bebas dari hama pengganggu Karena rutin saya semprot dengan pesticida Setiap 3 hari sekali Dan untuk pesticida yang saya gunakan Untuk mengendalikan hama sejenis hewan kecil Saya menggunakan insektisida merek dagang sikat Dengan bahan aktif Biomidilacrofit Dan untuk pesticida yang saya gunakan Untuk mengendalikan hama jamur Pada daun tanaman Saya menggunakan fungisida menset Dengan bahan aktif Mangkosep Dan untuk dosis setiap pesticida sama Saya kasih 1.4 sendok Untuk 1 liter air Oke Kita semprot secara merata Seperti inilah penampakan buah pelewah Tinggal menunggu buah menguning Dan bisa dibetik Oke Semoga video ini Bisa menjadi motivasi Untuk teman-teman yang ingin menanam pelewah Sistem polybag Seperti inilah Buah pelewah Blaster F1 Produk bintang Asia Ukuran tidak terlalu besar Karena media tanam juga terbatas Saya akan belah Dan kita lihat kondisi di dalam buah Bismillahirrahmanirrahim Wah Mantap Oke Mungkin itu saja Yang dapat saya bagikan Di video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Dukung channel saya Dengan cara like Dan subscribe Agar saya dapat terus terbagi tips Seperti buah pelewah Terima kasih Salam sukses Petani Indonesia Petani Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih